Sebelumnya, buat teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan info-info baru lainnya dari channel ini Persija Jakarta akhirnya mulai memutus rentetan kekalahan usai menekuk PSM Makassar dalam lanjutan Liga 1 2019 Striker Persija Jakarta, Markos Imic menjadi sorotan dalam laga kontra PSM Makassar Minggu 20 Oktober 2019 kemarin Di laga itu, Markos Imic mencetak satu-satunya gol atas kemenangan Persija Jakarta dari PSM Makassar Tendangan spektakuler Markos Imic dari luar kotak final T tak dapat dibendung oleh penjaga gawang PSM Makassar Kini, Markos Imic menjadi pemain tersubur sementara ini bagi timnya di Liga 1 2019 Tercatat Markos Imic menjadi penyumbang gol terbanyak bagi Persija Jakarta Hingga saat ini, Markos Imic sudah menyumbang 15 gol di Liga 1 2019 Tak hanya itu, gol sematawayang Markos Imic saat menghadapi PSM Makassar membuat Persija Jakarta terlepas dari zona degradasi dan naik ke peringkat ke-13 kelas main Liga 1 2019 Lantas kemenangan dari PSM Makassar tersebut langsung disambut gembira oleh seluruh elemen tim Macan Kemayoran Asisten pelatih Persija Jakarta, Sudirman mensyukuri hasil maksimal yang diperoleh Persija Jakarta saat menghadapi PSM Makassar Pertandingan sudah selesai dan Alhamdulillah Persija bisa menang malam ini Ini poin penting bagi kami, karena kami dalam dua pertandingan sebelumnya kalah Insya Allah ini akan menjadi batu loncatan bagi kami Sehingga di pertandingan selanjutnya bisa meraih 3 poin lagi, demikian kata Sudirman Lebih lanjut Sudirman mengungkapkan, salah satu kunci sukses timnya di laga ini adalah lantaran persiapan matang yang telah dilakukan Mereka pun sudah memahami kekurangan maupun kelebihan dari tim tuan rumah Kami tahu ada beberapa pemain PSM yang menjadi pemain kunci Di situ ada Wiljam Plium Kami juga sedikit bersyukur karena Mark Lok tidak bisa main dalam laga ini Itu sedikit mempermudah kami dalam menerapkan taktik, demikian jelasnya Intinya kami selalu menyampaikan kepada para pemain Ketika masuk ke lapangan harus memenangkan pertandingan Jadi bermain untuk menang, bukan untuk seri dan kalah Demikian tambahnya Hal senada juga dituturkan oleh Bek Persija Jakarta, Rezaldi Hehanusa Tidak ada kata lain selain kami bersyukur kepada Allah SWT Karena kita bisa mendapatkan 3 poin Ini menjadi tren positif kami untuk menatap laga ke depannya Demikian ucap Rezaldi Selain itu pelatih PSM Makassar, Derji Klazic Mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta Pada pertandingan Liga 1 2019 di Stadion Adi Matalata Minggu 20 Oktober 2019 Saya beritahu kepada kalian Bahwa Persija adalah tim Kalau dilihat dari kualitas yang mereka miliki Mereka layak berada di peringkat yang lebih tinggi Dari apa yang mereka tempati sekarang Demikian ucapnya Demikian berita sepak bola kali ini Terima kasih sudah menyimak Silahkan berikan komentar positif Anda Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!